Intro Penyaluran bantuan sosial tunai tahap kedua dari Kementerian Sosial Republik Indonesia di Kota Sibolga berjalan dengan lancar tanpa ditemukan adanya kendala. Bantuan sosial tunai yang disalurkan melalui kantor pos itu adalah lanjutan bantuan untuk bulan Juni 2020 dalam meringankan beban ekonomi masyarakat Sibolga yang terdampak COVID-19. Kepala Kantor Pos Sibolga Agus Saiful menjelaskan kantor pos Sibolga menyeluruhkan bantuan sosial tunai kepada 7.457 masyarakat yang tersebar pada 17 kelurahan di Kota Sibolga. Ditambahkannya, untuk mengantisipasi dan mencegah penyebaran virus corona selama proses pengambilan BST, pihak kantor pos berupaya tetap menghimbau masyarakat untuk menjaga jarak dan memakai masker sebagai upaya pencegahan penularan COVID-19. Tahap 1 sama 2 ambil sama penyaluran alokasinya, yang tahap 1 kan 7.4.60, yang tahap 2 ini 7.457 lah misalnya, jadi alokasi yang sebenarnya yang harus polis harukan ke Kota Sibolga. Untuk mengantisipasi ini kan dampak COVID-19, ada nggak kantor pos melakukan social distancing pada kembilan kali ini, tahap 1? Kita sudah berupaya Pak ya, dengan cara kita mulai setiap, sebelum acara dimulai atau hari sebelum halnya itu kita siapkan kursi gitu kan, kita atur dengan jadwal jajam datangnya, jadi masker kita anjurkan setiap yang datang di sini, kita tidak dilayani kalau tidak pakai masker, kita siapkan juga untuk cuci tangan. Amida Hasibuan, salah seorang warga penerima BST dari Kelurahan Pancuran Dewa, menyampaikan terima kasihnya kepada pemerintah yang telah membantu perekonomian masyarakat di tengah mewabahnya COVID-19 saat ini. Masyarakat merasa sangat terbantu karena penyaluran BST tersebut dilaksanakan hingga 3 tahap, yakni sejak bulan Mei hingga Juli 2020. Terdapat saya cukup membantu, karena kan COVID-19, dampaknya kan bisa memahab, karena kan terutama kami yang mengerti suara pendidikan, kehadiran, kemudian, jadi buka-mudian juga ada yang terbantu. Jadi ini tadi berapa, Bu, menerima bantuan? Rp. 600 ribu. Rp. 600 ribu? Ini Ibu sudah berapa kali menerima bantuan? Yang kedua. Kedua kali, Bu, ya. Kalau direncanakan ini, Ibu akan menerima sampai berapa bulan? Yang ini, tidak. Kan ada apanya, deh. Oh, berarti sampai berapa? Satu bulan, selama tiga bulan. Berarti nanti Ibu mendapatkan jadi tiga tahap, gitu, Bu, ya? Nah, jadi tiga tahap, ya. Satu bulan, satu bulan, satu bulan, satu bulan, gitu. Dengan jumlah yang sama? Untuk menghindari kerumunan masa pada saat pengambilan, Pihak kantor posibolga memperlakukan sistem jadwal kedatangan kepada warga penerima BST. Rizky Ramadan, N2STV, memberitakan. Terima kasih. Terima kasih.